Sampai hari ini kalau kita buka aplikasi YouTube, ada banyak banget YouTuber yang membahas tentang monetisasi video shot di tahun 2023. Ya mungkin sebagian dari teman-teman ada yang merasa jenuh atau bahkan bosan ya. Tapi tenang aja, di video ini saya akan berikan yang sedikit berbeda yang masih ada kaitannya dengan YouTube. Yap, saya akan memberikan ilmu beberapa hal penting yang bisa bikin kita itu gagal jadi YouTuber. Ya tentunya ini sudah saya rasakan kegagalan ini di tahun 2017 ya. Di tahun 2017 itu sudah saya rasakan kegagalan jadi YouTuber. Karena memang di tahun 2017 itu informasi tentang YouTube itu memang sangat minim banget ya. Tutorial-tutorial YouTube itu sangat sedikit banget orang yang membahas. Sampai saya kadang nyari tutorial gimana bikin thumbnail aja, itu yang muncul beda gitu. Ya saking banyaknya yang belum membahas. Kalau sekarang sih kita mencari tutorial tentang thumbnail, udah banyak banget kan video-video di YouTube, teman-teman tinggal ikutin aja mau YouTuber yang mana, yang sesuai dengan selera atau yang sesuai dengan teman-teman masing-masing ya. Mana yang enak penyampaiannya atau bisa dimengerti oleh teman-teman. Nah jadi untuk kegagalan jadi YouTuber ini, hal pertama adalah kita menunda-nunda untuk jadi YouTuber. Ini sering banget terjadi nih, kita-kita ini sering menunda untuk jadi YouTuber. Ah nanti aja lah belum punya kamera, ah nanti aja lah belum ada laptop untuk ngedit, nanti editingnya jelek gitu. Nah justru semakin kita tunda maka kita akan semakin gagal untuk jadi YouTuber. Jadi di YouTube ini yang penting itu adalah kita mulai aja dulu. Mulai aja dulu dengan alat yang kita punya. Bahkan saya sendiri aja dulu memulai itu cuma pakai HP. Saya memulai pakai HP kentang banget, saya nggak sebutin mereknya apa. Tapi yang jelas HP saya itu bener-bener jadul banget ya, RAM-nya aja cuma RAM 2. Itu pun saya kalau pakai KineMaster, mau nyimpan video hasil editing, itu saya harus hapus dulu video dalam galeri, hapus dulu foto dalam galeri. Karena memorinya nggak cukup. Kalaupun cukup memorinya, ngerendernya atau menyimpan video di KineMaster, aduh lama banget ya. Nah tapi dengan kita memulai maka nanti berjalannya waktu nggak terasa ya kita itu udah punya konten gitu. Jadi banyak diantara teman-teman yang mungkin ya sampai sekarang keasikan nonton video sana-sini, nonton channel sana-sini, tapi nggak mulai-mulai. Ya kapan jadi YouTuber-nya? Jadi saran pertama, ayo teman-teman segera mulai dengan alat yang ada. Sekarang ini kan HP udah lumayan canggih-canggih ya. Untuk RAM aja juga sekarang udah speknya udah lumayan tinggi-tinggi teman-teman tinggal pilih aja. Ya intinya harus kita mulai. Kenapa? Karena sistem di YouTube, dia itu tidak menilai seberapa mahal kamera yang kita gunakan, seberapa canggihnya laptop yang kita gunakan. Itu nggak ada penilaian di sistem YouTube. Yang tahunya sistem YouTube itu ataupun algoritma YouTube tadi, gimana caranya konten kita itu memuaskan penonton. Kalau konten kita itu sudah memuaskan penonton, sudah di-like, sudah di-komentari, sudah dibagikan, yaudah itu adalah sinyal baik untuk video kita. Maka video kita akan direkomendasikan. Jadi nggak heran kalau melihat ada video yang gambarnya pecah-pecah tapi viewersnya jutaan. Ya memang video itu memang memuaskan penonton. Kalau nggak bermanfaat ya mungkin menghibur gitu. Jadi jangan menunda hanya karena alat YouTubenya. Jadi harus segera dimulai, ambillah konten yang teman-teman suka. Konten yang sekiranya teman-teman kuasai gitu. Jadi nanti ke depannya teman-teman enjoy, nggak putus di tengah jalan. Jadi enjoy aja mau buat video apa gitu. Jadi usahakan memang yang menarik lah, yang kita suka itu apa gitu. Mungkin nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita aja mungkin. Mungkin dimulai dari nge-vlog gitu ya. Intinya jangan menunda untuk jadi YouTuber. Kemudian untuk hal kedua yang bisa bikin kita itu gagal untuk jadi YouTuber, ini karena kita tidak paham aturan di YouTube. Ya sama seperti misalkan kita bermain bola volley. Kita tidak tahu aturan bermain bola volley. Ya ujung-ujungnya yang kita dapatkan, kita bolak-balik disemprit sama wasitnya. Karena kita melanggar peraturannya. Melanggar aturan bermain bola volley. Nah sama dengan YouTube ini. Jadi saya sebelum lahir nih channelnya Zona Tutorial ini, saya juga punya beberapa channel. Nah dari situ banyak channel saya itu udah saya jadikan eksperimen, saya jadikan apa namanya, untuk mencari ilmu, coba ini, coba itu gitu ya. Ya rata-rata hasilnya zonk. Semuanya melanggar aturan YouTube. Karena pada waktu itu di tahun 2017 itu saya memang nggak paham aturan YouTube itu gimana. Nah itulah kita pentingnya belajar dari pengalaman. Nah setelah saya paham aturan-aturan di YouTube, maka saya dengan Bismillah saya buat dengan nama Zona Tutorial. Sampai hari ini Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, channel ini sudah lebih dari 100 ribu subscriber. Thank you banget buat teman-teman yang udah mendukung saya sampai detik ini. Jadi masalah aturan di YouTube nih, itu aturan di YouTube itu ada dua yang besar ya. Pertama masalah pedoman komunitas dan juga hak cipta. Ya kalau hak cipta ini biasanya berkaitan dengan konten-konten yang musik lah, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk aturan pedoman komunitas, ini ada banyak banget aturannya. Dari mulai kita bisa kena pelanggaran karena spam, kita bisa kena pelanggaran karena konten kekerasan, dan masih banyak lagi. Kalau pedoman komunitas ini memang banyak banget kaitannya gitu ya, kaitan aturannya itu banyak banget. Jadi dari sini, daripada teman-teman bingung nih, banyak banget aturan YouTube yang pedoman komunitas lah, yang klaim hak cipta lah gitu ya. Cukup teman-teman ingat satu hal, buatlah konten yang original ya. Buatlah konten yang original. Original di sini yang saya maksud bukan konten orang lain, yang kita edit, terus kita ngaku itu konten original saya, saya lo yang ngedit. Tapi coba teman-teman pikir lagi, video siapa yang diedit. Jadi yang namanya original itu ya, lebih kurangnya sama seperti saya ini. Ngomong depan kamera, cuap-cuap depan lensa kamera, dan ini hak saya gitu. Jadi inilah original, memang karya kita sendiri, bukan video orang lain yang kita edit. Jadi dengan kita membuat konten original, maka kita sudah mengurangi resiko-resiko untuk channel kita itu kena pelanggaran, ataupun channel kita itu melanggar aturan YouTube. Selanjutnya yang biasanya bisa bikin kita itu gagal jadi YouTuber, ini karena komentar spam. Hati-hati dengan komentar spam teman-teman, karena udah banyak banget ya akun-akun yang diblokir karena komentarnya spam. Komentar yang tidak sesuai dengan isi video, bahkan sampai hari ini di video saya sendiri itu udah banyak banget para YouTuber pemula, saya nggak tahu pun entah siapa yang mengajarkan gitu ya. Komentarnya itu sama semua dan berlebihan. Misalkan komentar, ayo gotong royong, ayo ngopi bareng, ayo mampir. Dan kata-kata itu sebenarnya di setiap komentar channel lain juga seperti itu. Jadi misalkan nih teman-teman mengatakan satu kalimatnya, misalkan gotong royong, ngopi bareng gitu ya. Dan nanti teman-teman nonton di channel sebelah, komennya juga begitu. Nonton di channel si C, komennya juga begitu. Tinggal salin tempel, salin tempel, copy paste komentarnya gitu ya. Yang pertama tidak sesuai dengan isi video. Yang kedua, itu akan bisa terdeteksi sebagai komentar spam. Ujung-ujungnya apa? Akun kita diblokir. Siapa yang rugi? Ya kita gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau komentar itu ya ikhlas aja lah sesuai dengan isi videonya. Bisa ngasih saran videonya atau mengucapkan terima kasih memang video itu bermanfaat gitu ya. Atau ada request-request atau gimana. Itu sampaikan saja di kolom komentar. Bukannya teman-teman bawa komentar yang tidak sesuai dengan isi video. Tanpa teman-teman sadar, kita itu nanti kan lupa. Lupa udah komentar di video siapa aja. Justru komentar kita di setiap channel, orang lain yang kita tonton tadi. Komentar itu sama semua gitu. Kemudian selanjutnya yang biasanya bisa kita itu gagal untuk jadi YouTuber. Ini karena kita itu malas untuk belajar dan malas untuk upload video. Jadi sekarang ini kan kita belajar itu bisa dari mana aja ya. Udah banyak sekarang YouTuber yang membahas tentang tutorial YouTube. Bukan saya sendiri. Teman-teman juga udah pada tahu gitu ya. Itu teman-teman tinggal mengikuti aja. Mana yang teman-teman rasa penyampaiannya bisa dimengerti, masuk akal, yaudah monggo diikuti. Mau belajar di zona tutorial bisa. Mau belajar di channel sebelah juga bisa. Intinya kita belajar lah gitu ya. Karena kan dunia YouTube ini adalah dunia baru bagi kita untuk pembahasan tentang YouTuber ini kan. Kita pengen tahu lebih dalam gimana jadi YouTuber, gimana bikin konten yang bagus, gimana ngedit yang bagus. Ya intinya kita perlu belajar untuk itu. Karena ini adalah sesuatu yang baru gitu. Jadi teman-teman bebas mau belajar dari mana aja. Kemudian masalah malas upload. Nah itu juga bisa-bisa bikin kita itu gagal jadi YouTuber. Sering banget nih ada beberapa orang yang komentar di video saya zona tutorial ini. Bang channel saya sepi banget gitu ya. Setelah saya cek channelnya, justru videonya baru di upload itu 6 buah, 7 buah gitu ya. Baru 7 video di upload. Itu pun upload terakhirnya 1 bulan yang lalu. Lagi mana gitu kan? Nah itu tadi. Jadi pentingnya untuk kita belajar dan juga rajin upload. Jangan malas upload video. Kalau saya bilang sih YouTube ini seperti jualan. Makin banyak yang kita upload, maka akan semakin berpeluang. Ya tentunya yang kita upload juga sesuai dengan yang dibutuhkan penonton. Kalau nggak bermanfaat ya setidaknya menghibur gitu. Bukan berarti banyak stok video bisa langsung viral channelnya. Ya enggak gitu. Kalau bikin video banyak kan gampang. Keramik rumah ini kita video 10 menit kan jadi konten gitu kan. Dinding rumah kita rekam kan original jadi konten gitu kan. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu ya kita tetap ngonten. Tetap bikin konten sesuai dengan hobi kita. Misalkan atau kegiatan sehari-hari kita gitu ya. Yang intinya ada nilainya lah untuk penonton. Ada keuntungannya untuk penonton. Karena sekarang ini penonton itu kalau nggak diberi keuntungan di dalam video itu, dia tuh nontonnya cuma bentar abis itu kabur. Karena kan nggak semuanya orang pakai wifi. Rata-rata juga pakai kuota gitu kan. Jadi pasti pilih-pilih gitu. Jadi teman-teman juga sama kan ketika kuotanya menipis nih ya. Belum beli kuota, nonton video. Sekira video itu nggak bermanfaat, pasti teman-teman close kan. Pasti teman-teman skip. Pasti udah nggak nonton lagi gitu kan. Ya itu tadi. Jadi diposisikan ke diri kita. Gimana kita nonton video orang lain. Kalau sekira video itu tidak bermanfaat bagi kita, kita pasti close kan videonya. Ya sama. Sekarang kita balik. Kita sebagai pembuat kontennya. Kita yang sedang ditonton gitu. Jadi kalau kita nggak memberikan sesuatu kepada penonton, biasanya penonton itu skip. Bahkan bisa kabur. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa bikin kita itu gagal jadi YouTuber. Ini karena kita ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan di sini yang saya maksud adalah kita meniru sebuah channel tanpa tahu asal-usul channel itu. Ini sering banget terjadi. Kita lihat channel, misalkan channel orang lain gitu ya. Wah penontonnya banyak, kontennya seperti itu. Nah kita tiru nih tanpa kita tahu asal-usulnya. Giliran kita mau daftar monetisasi, channel kita ditolak. Tanpa kita sadar, channel yang kita tiru tadi, dia juga ditolak monetisasi gitu. Jadi kita meniru channel yang ditolak monetisasi. Ya wajar kita ditolak monetisasi. Jadi harus hati-hati ketika teman-teman itu meniru-niru konten orang lain. Karena udah banyak kan waktu yang kita habiskan untuk ngedit video, waktu yang kita habiskan untuk konten gitu ya. Udah banyak banget kuotanya lagi kan gitu kan. Jadi saran saya ya mending original. Ambillah dari diri teman-teman masing-masing gitu. Karena kalau kita meniru-niru, kita tuh nggak tahu masa lalu dari channel yang kita tiru. Bisa jadi channel yang kita tiru itu cuma channel iseng-iseng ya. Atau cuma channel fans gitu ya. Contoh nih kalau channel fans. Dia nggak peduli kena pelanggaran oleh YouTube, kena ini, kena itu, dia nggak peduli. Namanya juga channel fans. Namanya fans. Menyebar luaskan yang dia gemari gitu. Misalkan ada nih channel yang upload misalkan konten-konten artis gitu ya. Nah viewersnya banyak nih, subscriber banyak. Terus kita tiru. Ujung-ujungnya pas kita upload, loh kok kena klaim hak cipta ya? Kok kena pelanggaran ya? Ya itu. Tadi kita meniru yang salah gitu. Jadi kita meniru orang itu juga harus tahu masa lalunya seperti apa gitu. Ya daripada teman-teman bingung, mending buat konten original aja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Buatlah konten dari diri kita sendiri gitu. Karena apa yang ada pada diri kita ini nggak bisa ditiru sama orang gitu. Karena di sini kalau kita nyari ngomongin di YouTube-nya, ngomongin di YouTube itu konten hampir semua ada. Tutorial ada, hiburan ada. Tapi satu hal yang mungkin membedakan setiap konten itu. Ya YouTuber-nya, orangnya gitu. Sama seperti konten tutorial YouTube. Ada banyak kan? Bukan zona tutorial aja gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang teman-teman dapatkan di zona tutorial ini. Atau cara penyampaian saya. Pokoknya ada hal lain yang bisa teman-teman dapatkan di zona tutorial ini. Yang bisa bikin teman-teman itu mau nonton sampai detik ini. Ini udah lumayan panjang loh. Video ini belum saya edit. Siapa nih yang nonton sampai detik ini? Coba komen di bawah nanti ya. Thank you banget teman-teman udah nyimak video ini sampai selesai. Jadi itu beberapa poin penting yang bisa bikin kita itu gagal jadi YouTuber. Jangan sampai itu teman-teman lakukan ya. Semoga teman-teman juga bisa sukses di YouTube. Dan tetap semangat upload videonya. Dan jangan lupa tekan salah satu video saya muncul ini. Untuk mendapatkan video lainnya. Terima kasih sudah menonton.